bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum teman teman kali ini saya akan membuat sambal mata khas bali ya ini ada pun bahan bahannya ada sele, ada buang merah cabai besar, cabai rawit cabai rawit ijo, daun jeruk jeruk nipis kemudian ada minyak tarusan ya minyak tarusan garam dan penyedap nah sebelumnya kita siapkan talanan dan pisau yang tajam ya untuk mengiris, nah kita mulai mengiris bawang merah ya kita iris bawang merah ini sampai tipis-tipis kecil-kecil semuanya ya terus saja ya kita iris semuanya sesuaikan dengan kebutuhan si bawang ini ya kalau disini saya menggunakan enam siung enam siung bawang merah ya yang segar-segar tentunya sudah dicuci teman teman sudah di kupas dan dicuci juga ya nah hati-hati nah hati-hati pisaunya sangat tajam kalau sudah kita masukkan ke mangkok ya teman-teman setelah itu kita akan mengiris serai serai ini adalah aromatik ya yang membuat si sambal ini wangi dan enak rasanya kita cincang juga ya kita cincang-cincang tipis terus kemudian kita masukkan ke mangkok setelah itu kita akan mengiris cabai merah cabai merah ini cabai merah rawit ya bagusnya cabai merah besar yang dibuang bijinya nah ini karena seadanya yang ada di kulkas jadi saya ambil ini adanya cabai rawit kita iris tipis ya teman-teman nah cabai merah ini memberikan warna yang bagus ya untuk campuran si sambal mata ini tidak begitu pedas sih sebetulnya dibandingkan dengan cabai rawit yang orange ya atau yang sering kita sebut cabai rawit jablai ya nah ini nih cabai rawit jablai warnanya orange kita iris-iris tipis juga ya masukkan juga ke mangkok nah dilanjutkan dengan cabai rawit hijau cabai rawit hijau itu tidak sepedas cabai rawit yang orange ya tapi memberikan warna yang bagus nih kolaborasi warna nah kemudiannya ada daun aromatik juga nih daun jeruk nih jangan sampai ketinggalan ya teman-teman nah sebelum diiris kita buang dulu nih untuk serah tengah yang ada di daun ini ya karena itu akan menyulitkan di saat makan nah ini kita iris tipis-tipis sekali ya nah selain mengeluarkan aroma yang wangi jadi si daun jeruk ini membuat nafsu makan yang berlebih ya karena wanginya itu benar-benar wangi ya teman-teman oke setelah selesai diiris kita masukkan ke mangkok ya oke teman-teman setelah itu kita akan mengiris jeruk ya mengiris jeruk nipis nih jeruk nipis kita belah dua ya nah jangan diiris secara vertikal ya tapi kita harus mengirisnya di belah duanya secara horizontal ya teman-teman kita siapkan minyak yang akan kita panaskan ya nah minyak khas Bali itu minyak minyak dari Bali itu namanya minyak kelapa tarusan ya bisa dibeli di online-online shop kemudian di supermarket yang menyediakan kalau misalnya memang tidak ada ya kita pakai minyak kelapa biasa saja ya kemudian bisa juga menggunakan minyak minyak goreng yang kemasan ataupun curah ya teman-teman oke siapkan wajian ya untuk memanaskan minyak ini jika ingin cepat panasnya kondisikan api kompornya ya teman-teman kalau misalnya memang api sedang sedang kebesar itu lumayan cepat ya untuk memanaskan minyak ini ya tergantung teman-teman prepare-nya mau seperti apa ya oke ini ada dirasa kurang bisa ditambahkan kita sesuaikan saja dengan bahan-bahan sambal matah ini ya teman-teman jika kurang ya kita tambahkan oke oke kita taruh di kompor ya minyaknya ya sambil tunggu kita minyaknya panas ya teman-teman nah kita akan mengaduk-ngaduk si bahan-bahan mentah ini nah ini garam penyedap dan terasi ya yang akan kita masukkan ke dalam bahan-bahan sambal matah ini ya nah kita aduk-aduk nih teman-teman selagi menunggu minyak panas terus kita masukkan terasi udang ya cukup satu biji aja ya satu kemasan gitu yang dijual di warung ataupun di supermarket ya nah alhamdulillah minyaknya sudah panas ya teman-teman tuh lihat tuh buih-buihnya ya buih-buihnya terlihat itu saking panas kita masukkan garam dan penyedap rasa ya kita aduk-aduk kita aduk rata ya garam dan penyedapnya ini ya teman-teman aduk rata nah terakhir kita masukkan air jeruk nipis ini ya kita peras jeruknya oke ini lumayan besar ya jeruknya ya dan kulitnya juga tebal teman-teman jadi harap maklum ya itu tangannya sampai uratnya pada keluar oke satu buah cukup ya selera juga ya jika teman-teman suka lebih banyak lagi tidak apa-apa silahkan ditambahkan kembali oke udah siap ya teman-teman tada sudah jadi ini udah saya punya nasi dan telur ceprok beserta daging slice yang saya goreng ya cocok nih cocok nah kita tambahkan sambal mata khas bali ini di sebelah nasinya ya nah ini bisa menambah napsu makan nih teman-teman yuk yang yang gak suka makan cobain deh buat sambal mata ini dijamin pasti makannya nambah nambah dan nambah lagi ya bisa dicoba ya teman-teman ya di rumah ya sangat mudah dan gampang yang penting bahan-bahannya itu fresh kemudian dibersihkan dan dicuci bersih setelah itu diiris-iris tipis ya ya teman-teman ya sangat mudah bukan membuatnya oke teman-teman wassalamualaikum semoga bermanfaat ya teman-teman subscribe ya subscribe komen dan share